Janganlah dirinya disana, aku disini dengan manapun, minta dirimu dan dirinya. Kita berhenti dulu, buat kakak-kakak remaja, perni ada yang pingsan, tolong bisa diimikan dulu. Janganlah dirinya disana, aku disini dengan manapun. Apapun ilmu yang kamu miliki, sholat yang kamu kerjakan, harta yang kamu dapatkan, tapi kamu tak memiliki adab atau ahlak, maka semua itu percuma. Mungkin salah satu adab spontanitas inilah yang ada pada diri Rizky Febian kekasih mahali nirahharja di hadapan ratusan bahkan seribuan para penggemarnya tanpa ia sadari. Kini, Rizky Febian dibanjiri pujian dari para warganet atas respeknya pada fans ketika ia tampil bangun dan melihat ada sesuatu yang ganjil. Janganlah! Penyanyi Rizky Febian, Banjir Pujian, usai tunjukkan kepedulian spontanitasnya pada penonton saat tampil di panggung festival Kopi Tanah Air akhir Mei lalu. Bahkan hingga di awal Juni ini terus mendapat pujian tak membuatnya berbangga diri apalagi sombong. Rizky Febian jadi salah satu bintang tamu dalam acara panggung festival Kopi Tanah Air yang digelar di parkiran timur Senayang Komples kawasan GBK Jakarta pada 27 Mei 2022 lalu. Sebuah video viral menunjukkan penampilan Rizky Febian di atas panggung kini ramai menuai pujian warganet. Dalam video ini, Rizky Febian menghentikan penampilannya, usai melihat penonton pinsan. Rizky Febian yang sedang menyanyikan lagu Indah pada waktunya, mengepalkan tangan lalu meminta musik dihentikan. Putra sunung komedian Sule ini lantas meminta tim medis menangani penonton pinsan yang terlihat olehnya. Buat kakak-kakak remaja PMI ada yang pingsan, tolong bisa dihentikan dulu. Pintar Rizky Febian sambil menunjuk penonton yang pingsan. Buat kakak-kakak remaja PMI ada yang pingsan, tolong bisa dihentikan dulu. Sementara itu, para penonton yang menyaksikan perhatian Rizky Febian secara langsung sontak berteriak. Video yang merekam perhatian Rizky Febian ini, kini rame dikomentari oleh warganet. Merinding banget, sepeduli itu sama fansnya. Pantesan, banyak yang idulain, respect deh. Sebanyak itu dan dia bisa lihat, woy! Minta tolongnya, sopah banget, ya Allah! Rizky Febian tak hanya sebatas ikut memperhatikan fansnya yang pingsan. Pada momen lain, Aiki Sampan Agraf Kekasih Mahalimiraharja ini pun nampak menyodorkan air botol mineral pada salah satu penonton yang meminta air lantaran kehausan di tengah perhelatan koyser. Terima kasih telah menonton! Pernah gak sih lo merasakan kekosongan dan kesepian dalam diri lo ketika lo menjalani keseharian lo? Ini bisa jadi salah satu pengganggu dalam diri lo ketika lo melangkah. Dan juga banyak faktor yang jadi trigger lo yang bisa bikin diri lo merasakan kesepian. Kekosongan dalam diri lo ini bahkan sampai terasa menyesakan. Sampai pada akhirnya lo berhasil menemukan orang yang bisa mengisi kekosongan yang ada pada dalam diri lo. Kehadiran sosok ini punya makna besar dalam perubahan di hidupmu. Bahkan saat lo bersama dia, lo merasakan ketulusan yang terpancar dari dirinya. Nah, kalau lo ngalamin hal ini, berarti itu tandanya lo menemukan yang namanya pure love. Di saat lo merasakan ketulusan dan kenyamanan yang gak pernah lo rasakan sebelumnya, secara gak sadar lo bakal ikut memberikan cinta yang tulus juga kepada orang tersebut. Banyak cara yang bisa lo berikan dalam mengungkapkan rasa cinta lo kepada orang tersebut. Cinta gak melulu harus tentang I love you kok sebenarnya. Jadi banyak cara yang bisa lo lakuin untuk memperlihatkan rasa tulus lo kepada seseorang. Mungkin dengan intimasi, passion, komitmen, dengan cara lo ke dia pokoknya. Menurut novelis penulis Momuar dan sosialis Prancis Georgesen, there is only one happiness in life, to love and to be loved. Sebenarnya ketika lo merasakan mencintai atau dicintai, secara tidak sadar lo tuh merasa lengkap dan juga sempurna. Berarti itu tandanya lo sudah bisa menemukan cinta sejati buat diri lo. Dan kalau ngomongin sebuah hubungan, yang terpenting adalah bagaimana caranya lo menjaga sebuah hubungan itu. Karena pasti akan banyak kerikil di dalamnya, perjuangan dan juga pasti perjalanan akan semakin panjang di depannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya berkomitmen di sebuah hubungan, menghargai satu sama lain. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu menjaga hati antara dia dan kamu. Kalau ngomongin cintai itu gak ada habisnya dan rumit sebenarnya. Seperti yang udah gue ceritakan sebelumnya, dari cerita sebelumnya akan gue persingkat, akan gue persembahkan jadi sebuah karya, yaitu ribuan hati dan juga dirimu satu. Semoga ini bisa mewakili perasaan kalian yang ada di sebuah hubungan. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu saya di semua digital platform. So, thank you so much for watching. Bye-bye. Terus ikuti channel berbagai cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagai cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subrek. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.